Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tamu undangan tak lupa Ibu Kepala SD Kalimungu 2 Ibu Kukuh Suanti SPD SD Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 hanya kelas 6 Kelas 1, 2, 3 tidak diundang Ibu Anak-anakku sekalian yang cantik-cantik calon penerus bangsa yang ganteng-ganteng Mana anak kelas 6 suaranya? Kalau bukuru tanya anak-anak kelas 6 apa kabarnya? Jawabannya apa? Alhamdulillah luar biasa gitu ulang ya Anak-anakku kelas 6 apa kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Puji syukur mari kita menjatkan kehadirat Allah SWT Pada siang hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat Salawat dan salam tak lupa kita sanjungan kepada bagi Nabi besar Muhammad SAW Yang senantiasa kita harapkan syafaatnya Bapak Ibu yang saya hormati anak-anakku sekalian Minta waktunya barang 10 menit Sakit? 10 menit apa? Setengah jam? Setengah jam? Boleh Yang penting didengarkan Dimirangkan Ibu Kepala SD dan Bapak Komite Beserta anggotanya Mungkin hari ini saya tidak bisa menunggu sampai selesai ya Bu Ulu ya Karena ada dua undangan habis dari sini ke SD Banjaranyar 1 Dalam minggu ini Bapak Ibu saya itu seperti calon DPR Dapat undangan sana-sana-sana kayak kampanye Untungnya saya anggota DPR Lalu aku lakukan kampanye Untuk hari ini apresiasi Apresiasi yang setinggi-tingginya Untuk Kepala SD Kalimungu 1 Beserta jajarannya Yang sudah bisa menampilkan Beberapa tampilan-tampilan kepada panjenengan semua Kalau kita lihat dari awal sampai tadi Apa kesannya bagi Bapak Ibu? Hebat-hebatkah guru SD Kalimungu 1? Hebat Bapak Ibu guru yang hebat Selamat dulu Untuk tiga orang guru yang nanti hari Selasa akan mendapatkan SKP3K Yang pertama Ibu Putriya Nasari Yang kedua Ibu Nuno Yang ketiga Ibu Hindun Nanti hari Selasa akan menerima SKP3K ASN Selamat ngin Nanti tak tunggu syukurannya Syukurannya minimal Alhamdulillah Syukur-syukur Ibu Hori ajak makan-makan Minimal Rasa syukur itu tidak harus dengan Ibu Hori Makan-makan-makan-makan Yang utama adalah Kinerja yang baik Ya Ibu Anak-makan-makan-makan-makan dan Ibu Hori Kalau bapak ibu kurunya santun Ahlaknya bagus Murid-muridnya pasti ahlaknya juga Bang Anggur gurunya suka minum Suka teller kalau anak muridnya melu taler diulang guru yang suka main main judi langsung laporkan dinas kalau ada guru yang punya karakter tidak baik langsung laporkan karena apa? tidak sesuai dengan visi pendidikan Indonesia sekarang saat ini SD yang pertama kurikulum 2013 nomor kali kurikulum merdeka dilaksanakan di kelas 1 dan kelas 4 tahun ini tahun ajaran 2023-2024 baru tambah 2 lagi kelas 2 dan kelas 5 berarti yang kelas 6 dan kelas 3 masih menggunakan kurikulum 2013 makanya raportnya beda-beda untuk mempersiapkan kurikulum merdeka tahun ini kami para pengawas Kabupaten Tegal sedang mengadakan diklat atau bintek bagi guru-guru kelas 2 dan kelas 5 dalam bulan Mei, Juni, dan Juli dan kebetulan saya juga mengisi di acara itu untuk kebekalan Bapak Ibu untuk kelimungu sudah ya kemarin ya tapi tidak ketemu dengan saya tadi Bapak Ibu kalau kita lihat penampilan anak-anak ya Allah Masha'Allah mereka bisa nari bisa ngaji bisa nyanyi belajar piambak belajar sendiri apa diajari pak guru kali ibu guru siapa yang bisa ngajari baca tulis pak guru waktu masuk kelas 1 sudah bisa baca sudah bisa hitung sudah belum kan siapa yang ngajari Bapak Ibu Guru saat ini kelas 6 pun pintar nampak mawan pun sakit nampak mawan ayo kelas 6 bisa pintar nampak mawan pintar pirang-pirang pintar pirang-pirang yang ngajari Bapak Ibu Guru Bapak Ibu Wali Murid seneng buatan Pak Putar Nekan nangki ini kita tampil pintar-pintar katus niku jeneng kan sakit marahnya makannya jenengkan titip kali Bapak Ibu Guru nanti anak-anak kelas 6 akan diserahkan ya Bu Ulu ya akan diserahkan kembali kepada orang tuanya monggo dididik kembali ucapan terima kasih dari penyendangan minimal satu Pak Guru Ibu Guru Matulu Bapak Ibu Guru lah Rene Kulung pun pintar macam-macam syukur-syukur Bapak Ibu Guru di di apa dikirim oh nanti dikirim Bapak Ibu Guru alhamdulillah kemarin hari apa Ibu Kaji Koko hari Kamis saya juga diundang di SD Kalimungo 2 alhamdulillah tadi saya sudah konfirmasi murid baru-baru dapat 30 Bu Kaji Koko 30 Bu Ulu ya dapat berapa 26 oke Bapak Ibu wali murid perlu diketahui murid baru untuk kelas 1 itu maksimal satu kelas hanya bisa menampung 32 siswa kalau disini lebih nanti anjurkan masuk ke sini tidak ada persaingan tidak boleh ada persaingan apalagi sekolah yang berdekat botun sahpilah pilih samimawan guru Kalimungu 1 guru Kalimungu 2 hebat-hebat semuanya guru yang berkualitas panjenengan orang saya ragu orang saya bimbang anggar anak kepanjenengan diulangan Kalimungu 1 Kalimungu 2 orang apik silahkan konsultasi Pak Bu ada guru yang kurang pas kurang benar dalam didik silahkan siap kami siap menampung aspirasi tetapi selama ini alhamdulillah prestasi Kalimungu 1 prestasi Kalimungu 2 bagus-bagus dan tidak ada persaingan ini bukan si Koko hutan-hutan persaingan lakas yang naik batik lakas yang naik tas hutan usah persaingan yang sehat itu apa? tingkatkan ini guru-guru Kalimungu 2 siap meningkatkan prestasi siap bersaing bersaing yang sehat tunjukkan prestasinya masyarakat sekarang sudah pintar-pintar orang sudah dirayu mesti milih saya mau pilih Kalimungu 1 alasannya A, B, C, D saya mau pilih Kalimungu 2 alasannya ini yang penting tidak ada kasak usuk tidak ada gesek-gesekan yang tidak sehat ini Bapak komite mendukung program sekolah yang sudah bagus mau tidak didukung sudah diprogramkan dilaksanakan yang terakhir dilaporkan kepada wali murid kepada komite biar mereka percaya ini loh program saya yang dulu sudah saya sampaikan sudah saya laksanakan berapa persen silahkan disampaikan jadi masyarakat akan percaya apabila sekolah itu bisa menunjukkan keberhasilannya sesuai dengan programnya orang saya khawatir orang saya rebutan murid itu Bapak Ibu saya tidak akan panjang lebar yang terakhir saya paling suka dengan anak-anak kecil kasih apa ya namanya hadiah sesuatu hadiah itu apabila mereka bisa menjawab pertanyaan namanya kuis berhadiah kelas 6 eh bukan kelas 6 kelas 6 nanti yang terakhir kelas 4 yang tadi tari saman saya minta dua anak maju yang tadi menari tari saman siapa yang berani maju kelas 4 yang tadi nari saman loh kelas 1 yang tadi tari ampar-ampar pisang maju dua orang yang tadi nari ampar-ampar pisang pisang kubal lumasak ayo berani ada kuis berhadiah mau hadiah apa tidak dari Ibu Guru kalau tidak mau saya gawa pulang hadiahnya kelas 6 ada yang mau maju satu putri satu putri maju wabat hebat ayo kelas 1 sayang sini ya iya dua boleh boleh yang tadi tari saman dua dua juga tari guci dua ya minta satu lagi ini ini dipakai sayang sini 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 dekat bu Guru oh iya bu Guru tadi belum kenalan ya bu Guru belum kenalan mau kenalan dengan bu Guru enggak 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 mau kenalan ya wis lah harus tidak kenalan itu nopo-nopo wis simpetnya anggar bu Guru Bera Wiri Mari Sekolahan ajak kaget eh sak Janis apa sih saya itu Bohoria Pak Komite asalnya dari Cawitali Cawitali Kecamatan Bumi Jawa bertugas di KWK Balapulang mulai Desember 2021 nepangakan bukan kalau sering serang-sor Mari Sekolahan saya tugas saya orang awasi tapi mendampingi mendampingi Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya ibu Guru namanya ibu Guru Horyah dulu guru-guru SD Cawitali ibu pengawas balapulang tadi habis nari apa sayang ampar-ampar pisang bisa nyanyi lagu ampar-ampar pisangnya ayo coba satu dua tiga ampar-ampar pisang pisangku belum matang coba segikit dikurung mari bari sepas segiki dikurung mari jami mama lepok mama lepok juga kekayu reko ikuti bulan api apinya kesurutan ikuti bulan api apinya kesurutan pinter tepuk tangannya mana hebat ibu-ibu ada yang bisa lagu ini orang bisa kalahkan orang putra nek berarti hebat itu lagu itu dari mana asalnya asalnya dari mana coba dari Indonesia sebelah mana sebelah sana ada yang bisa tadi lagu ampar-ampar pisang dari mana dari mana kalimantan barat yang betul kalimantan selatan dari mana lagu ampar-ampar pisang kalimantan selatan dari mana lagu ampar-ampar pisang bisa nembang bisa narik utuh ngerti asalnya di sini kalimantan barat cala kalimantan selatan mau hadiah mau nanti ya hadiahnya apa minta hadiah apa anggar kalau Pak Jokowi nyeloknya hadiah sepeda langsung diparing anggar boreh motok-motok sepeda oke sekarang tadinya narik guci ini geser sana oke sini micnya dikasih tadi habis nari apa tarik guci kamu tahu tarik guci itu yang buat siapa tahu gak asalnya dari mana coba guci guci kan ada di bumi jawa sana tarik khas tegal yang buat orang bumi jawa kepala sekolah bumi jawa sekarang beliau sudah jadi pengawas namanya ibu kusti kudunger tahu ibu kusti muftiah itu pengawas bumi jawa itu yang menciptakan tarik guci sekarang sudah diakui di kabupaten tegal sebagai salah satu aset tari dari kabupaten tegal selain tari topeng endel lari topeng kelana ini asalnya penciptanya dari bumi jawa yang ngajari tarik guci siapa bu putri bu putri hebat hebat bu putri pintar hebat hebat pintar cantik cantik alhamdulillah bu putri bu putri itu prestasinya bagus banyak sekali kemarin saya tanya bu putri sudah dapat berapa sertifikat sekarang namanya ada pmm apa pmm bu putri pmm apa platform merdeka mengajar sekarang guru itu harus inovatif tidak hanya mengajar nulis naca tulis etung harus inovatif bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di sekelasnya bu putri kemarin sudah dapat berapa sertifikat sudah dapat dua sertifikat yang lainnya ada lagi belum baru bu putri penghargaan tepuk tangan buat bu putri prestasi di pisang seni prestasi di bidang akademiknya juga bagus yang ini tadi yang tari apa tari saman ya kembian kelas berapa sayang kelas 4 kelas 4 gurunya siapa namanya bu indah bu indah cantik pintar mbak ten galak mbak ten baik hati yang ngajari tari saman bu indah bu indah juga bu indah juga hebat ternyata tepuk tangan bapak ibu orang bu putri bu indah juga hebat ternyata ulangnya pinter marah ini pinter tari saman asalnya dari mana aceh dari aceh tadi ada lagu bungong jempa bungong jempa megadi aceh bisa lagu itu coba alam masa sih apa isin orang bukuru aja barang-barang bungong jempa bungong jempa megadi aceh bungong telebe telebe indah lagu inah putih kuning mejamu mirah bungong si olah indah lagu pintar pintar mati warah ibu guru langsung pintar hei masya Allah ini bapak ibu bukti bahwa pembelajaran di SD kali bungu 1 tidak mengecewa anaknya pintar pintar maten maten bukti panjendengan mengakui bukti harus masih ada lagi yang belum ini kelas berapa yang pakai ini ya kelas berapa kelas 6 namanya siapa sayang kenalkan dulu sama bukuru asan apa nanti habis dulu sudah daftar belum dimana mts mana cembayat mts cembayat monggo bapak ibu jangan nanti putarnya orang merusakkan anak SD dok langsung nyambet gawin jakar teluruh duit butan angsal pendidikan dasar sekarang harus 9 tahun monggo teruskan SMP mts mondok silahkan karena SMP sekarang syaratnya harus punya ijasa madrasa sing buatan gak ada ijasa madrasa harus ada surat keterangan pengen jadiin apa minjang remun ageng mau jadi apa sayang pengusaha sukses pengusaha sukses ini calon pengusaha sukses tetap tangan bener jawabannya katus diku ajak pengen sekolah dur benda di pegawai negeri meneng meneng jauh di pegawai negeri gabis pedagang sukses apa pengusaha sukses siapa petani sukses siapa sekolah tinggi bukan untuk jadi pegawai negeri pnskb ngolong pasang tani ngomangannya berhasil oleh sini tinggi bebat ini mau jadi pengusaha amin amin pengen 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 tapi kudun jawab pertanyaan ibu guru terakhir diulang bahasa jawa kelas 6 nopo coba saya suka tanya tentang karakter karena anak-anak sekarang harus tahu karakter kita akhlak kita seperti apa bahasa jawa diulang terakhir ini ibu guru nopo bosok romo diwari mbak unggah ungu bosok diwari mbak diwari mbak bu guru unggah ungu diwari mbak bu guru kelas 6 tentang SD wantan pelajaran bahasa jawa di dalamnya ada satu unggah ungu bosok terus geladi bosok unggah unggah bosok apa sih orang jawa hilang jawa sebabnya apa orang ngerti bosok romo sih itu ini badai tindak kundi pak mana kok ini bahasa halus jawabannya kasar wantan itu dikik wantan SD itu diwarai wantan pelajaran tapi dikikik kadang itu nyambung ya SD kan 2 jam pelajaran contoh ya pak guru wawuk kali ibu kepala sekolah lagi omong-omongan bahasanya apa coba coba bahasa kromonnya apa pak guru mau ibu kepala sekolah lagi omong-omongan pak guru pak guru kali ibu kepala sekolah wawuk sawat mengendikan pak guru lagi makan bahasanya apa ini gampang pak guru pak guru pak guru pak guru sawat dahar oke bapak ibu guru mengkok akhir tahun tak tes maning mudi angger orang diulang anggger pintar batik diulang rupin berarti kelalain nopo-nopo sudah semua ya ya sekali lagi tepuk tangan buat anak-anak hebat calon-calon presiden calon gubernur calon bupati ada yang mau jadi guru disini calon guru mana yang mau jadi pak guru-guru ada yang gak disini ini ini orang berarti guru masih mulang sama apa aduh buhinton jadi guru kehebat loh masuk surga duluan mbak kila minta dopetnya buat hadiah anak-anak awedainya berapa sih 2000 ya 2000 aja ya 1,2,3,4,5,6,7,8 berapa ya nih 2000 23 itu bapak ibu saya lebih suka seperti ini dengan anak-anak dekat dengan anak-anak kenapa saya rindu rindu dengan anak-anak karena sekarang di kantor duduk aja di depannya komputer padahal kangen kali lari-lare biasa mulang gonja-gontok dengan laptop bosan tapi memang sudah tugasnya seperti itu begitu bapak ibu pangamutin ingkang kata waktunya saya langsung pamit langsung ke SD Banjaranya 1 semoga anak-anak kita ini semuanya generasi penulis bangsa jadi anak-anak yang soleh dan solehah anak yang berguna bagi nusaha bangsa dan agama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati wabarakatuh Terima kasih.